Gigi adalah bagian tubuh yang termasuk paling penting untuk dilindungi dan dijaga kesehatannya. Bagi Anda yang pernah mengalami rasa sakit atau nyeri pada gigi pasti Anda sangat setuju dengan ini karena kita semua sadar bahwa hal yang paling buruk dalam hidup ini salah satunya adalah ketika saat di mana kita mengalami rasa nyeri pada gigi. Maka dari itu kita wajib memelihara dan merawat gigi dengan sebaik-baiknya. Banyak cara untuk mengobati rasa nyeri pada gigi salah satunya adalah dengan pasta gigi yang banyak dijual di pasaran belakangan ini obat atau tumbuhan herbal alami juga sangat bersahabat untuk melindungi dan menjaga perawatan gigi yang kita sayangi ini. Faktor kesehatan gigi sebenarnya berhubungan dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari karena bakteri yang mengendap pada celah-celah gusi dan gigi akan berkembang seiring dengan bertambahnya waktu ke waktu. Berdasarkan survei dari kedokteran gigi pada usia tua lebih sering mengalami gangguan pada gigi seperti gigi berlubang. Karang kotoran yang telah mengeras yang menempel pada gigi DLL ini sebenarnya dapat dihindari ketika kita merawatnya sejak dini. Cara mengobati rasa nyeri pada gigi Rasa nyeri pada gigi disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah gigi berlubang. Faktor makanan atau minuman biasanya yang terlalu manis atau dingin. Ini merupakan gejala yang ditimbulkan pada bagian gigi yang tidak sehat dan sebaiknya kita segera berkonsultasi pada dokter gigi agar segera diobati atau diberikan penanganan khusus supaya rasa nyeri atau sakit tidak berkelanjutan. Untuk mengobati rasa nyeri dan sakit pada gigi sementara kita juga bisa melakukan dengan berbagai cara antara lain. 1. Sikat gigi Menggunakan pasta gigi untuk menghilangkan bakteri dan sisa kotoran yang menghendap pada dinding dan celah-celah gigi, sebaiknya dilakukan rutin setelah mengkonsumsi makanan. 2. Berkumur dengan cairan antibakteri Saat ini sudah banyak yang dijual di pasaran dengan berbagai merek. 3. Berkumur dengan air garam Siapkan setengah gelas air hangat lalu berikan 2-3 sendok makan garam dapur kemudian diaduk hingga merata. Gunakan air ini untuk berkumur dan lakukan setiap anda merasa nyeri pada gigi. Cara ini hanya untuk pengobatan sementara dan biasanya kurang efektif untuk gigi yang sudah berlubang terlalu dalam lebar, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. 4. Menggunakan daun tumbuhan herbal, biasanya untuk menambal pada bagian gigi yang berlubang. Ini juga hanya untuk pengamanan sementara, jika gigi sudah berlubang terlalu dalam sebaiknya perikasa ke dokter atau puskesmas terdekat.